Pemirsa Pemkap Kendal menggelar Kendal Night Carnival yang diikuti semua dinas, sekolah, dan kantor kecamatan di Kabupaten Kendal. Kendal Night Carnival menarik perhatian hingga puluhan ribu masyarakat kendal yang melihat langsung acara karnaval yang dilaksanakan pada malam hari. Setelah dua tahun diterpapan demi COVID-19, masyarakat kendal kembali disuguhkan hiburan rakyat yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kendal berupa karnaval di malam hari. Gelaran akhir tahun ini sekaligus mempromosikan potensi budaya lokal. Iring-iringan Kendal Night Carnival 2022 diawali dengan kereta kencana yang membawa Bupati Kendal Diko Mahtado Ganinduto beserta istri Wayne Frederica dan disusul oleh seluruh peserta Kendal Night Carnival dengan memakai berbagai kostum unik. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan kegiatan ini dihadirkan untuk memberikan hiburan pada masyarakat pasca dua tahun tidak ada kegiatan karena pandemi COVID-19. Buku atusiasi masyarakat sangat luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk kita menutup akhir tahun lebih semangat, lebih optimis untuk menyaksong 2023 yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini event juga untuk bisa meningkatkan UMKM yang dapat terhadap UMKM di Kendal. Dan mudah-mudahan ini kegiatan yang berjalan dengan lancar, semuanya ada masyarakat bisa terhibur dan bisa lebih semangat lagi di Indonesia. Sekretaris Daerah Kendal Sugiyono mengatakan, pawai akbar ini diikuti 2.500 peserta dari berbagai kalangan di Kabupaten Kendal. Selain itu, carnaval ini sebagai upaya pemulihan pelaku seni dan ekonomi masyarakat. Harapannya dengan acara ini kita yang pertama bisa mengenal tenis daya yang ada di Kendal, yang juga akan menghibur masyarakat yang paling jelas. Maka kami kemarin, kita kalau kita sukses kita itu tidak hanya sukses di carnavalnya saja, di carnavalnya saja, tapi saya juga ingin melihat animu penonton dari masyarakat ini kira-kira seperti apa. Salah satu peserta night karnival mengatakan ikut bangga mengikuti karnival ini karena dapat memamerkan keberagaman budaya. Sementara kabit kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Sulardi mengatakan, acara ini dimeriahkan oleh 50 grup seni dan budaya, 20 grup musik tradisional, dan 10 komunitas. Budaya yang ditampilkan apa saja ini Pak? Macam-macam, ini terdiri ada lahir, ada umat abang, ada barongan, ada musik angkum, dan semua yang ada di Kabupaten Kendal kita kita tampilkan di night karnival Kabupaten Kendal tahun ini. Puncak acara Kendal Night Karnival 2022 yakni dengan adanya penampilan dari grup musik The Massive dan band lokal yang bertujuan untuk mengangkat sekaligus mengapresiasi keberadaan musisi lokal Kendal. Bupati Kendal, Diko, dan istri berharap acara ini dapat memberi hiburan kepada warga untuk menutup akhir tahun, sekaligus bisa membangkitkan kembali UMKM dan para pelaku seni. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Metro TV